Kita tidak bisa ini file gambar anda saya copy kan ya flash disk to flash disk nanti terus kuncinya pakai ini saya tuliskan flashbacknya gitu kan enggak enggak semacam itu kita biasanya kalau yang bisnis gambar berbayar atau data-data digital berbayar seperti ini kita mendapatkannya lewat SMS, lewat MMS atau lewat internet yang bisa kita download semacam itu jadi kalau ada jarak antara si dua buah peserta itu manajemen kunci akan sedikit bermasalah satu misalkan untuk yang simetrik itu bermasalah bagaimana cara saya mengirimkan kuncinya karena saya harus sama biar kunci itu tidak diketahui orang lain kalau asimetrik akan sedikit bermasalah di bagian komputasinya dan kemudian siapa yang akan mengelola kunci itu tadi itu juga cukup bermasalah di bagian yang asimetrik nah ini seperti yang sudah dijelaskan tadi tujuan dari apa yang kami tulis ini adalah untuk membangun suatu mekanisme yang aman dalam kita mendistribusikan bagi para pengarang buku yang suka nulis-nulis misalkan kayak tadi Pak Ono Wekurbo ingin menjual e-booknya itu agar orang itu cuma bisa men-viewnya di laptopnya saja ataupun di handphone-nya saja sambil dibi sambil baca itu hanya di situ saja kalau dia mau ada pembelinya mau install lagi di tempat lain ya dia harus bayar lagi berarti kan dia beli dua buku itu tidak satu buku kemudian ya itu adanya pembatasan akses kontrol untuk data itu nah kriptografi sepertinya gak perlu saya jelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Harfi tapi yang jelas ada dua hal yang ada satu hal yang ingin diketengahkan disini fungsinya kriptografi adalah untuk memberikan confidentiality atau keterbatasan atau suatu perahsiaan ada si pesan itu pesan itu yang akan kita maksudkan adalah si gambar yang dalam penelitian saya ini nah yang akan digunakan ini untuk pembatasan kontrol umumnya disebut yang kita kenal dengan digital right management atau pengaturan hak akses data digital jadi tidak semua orang yang data ini bisa masuk ke situ bisa mengaksesnya ini bisa terjadi hanya untuk disini hanya untuk peralatan tertentu sesuai dengan kesempatan jadi saya jual ini sama dengan kalau Anda menginstall Windows kalau Linux lain ya mungkin ceritanya Anda bisa banyak install di tempat banyak tempat kalau Windows Anda beli satu home edition Anda untuk beli di install satu komputer ditanya pasti untuk berapa klien untuk berapa PC gitu kan oh satu PC begitu di install satu PC Anda harus aktifasi lewat internet Anda install lagi di tempat lain harus aktifasi lagi di reject pasti nah semacam itu ada satu kesempakatan pada saat itu tapi di sini di sini nanti akan tidak perlu aktifasi lewat internet semacam itu kita akan membuat yang sedikit simple ini bukan copy protection tapi hanya akses kita membatasi untuk akses kontrolnya ini tentang digital light management umumnya umumnya ada enkipsi kemudian ada syarat tertentu akses tertentunya kemudian kalau copy control ini umumnya adalah kita sudah menyebarkan berapa biasanya kalau kita mendokumentasikan membuat copy sebuah data rahasia atau data yang kita ingin kalau kita data rahasia kan biasanya juga dianggap sebagai kita buku ini copy dari keberapa sih nah itu copy control kemudian ada identifikasi dan tracing kalau ada penyelewengan atau semacam apa pengkopian ke tempat lain itu dari pihak mana dari siapa yang menyebarkan itu duluan itu bisa diketahui itu inti dari tujuannya dari digital light management ini skema umumnya dari digital light management kami akan mengambil sedikit disini yang kemudian kami terjemahkan menjadi seperti ini yang kami lakukan adalah pertama paling gampang kita bersepakat dulu antara penjual dan pembeli bersepakat membeli mau gambar yang mana kemudian si penjual itu melakukan enkripsi citra itu dienkripsi dulu untuk sesuatu dari sesuatu yang unik dari sebuah mobile kalau sesuatu yang unik dari sebuah mobile umumnya ada tiga macam salah satunya adalah email kalau yang unik dari manusia apa biometrik biometrik salah satunya sidik jari di makasar kayaknya sudah pakai IKTP ya sudah ada yang punya IKTP belum seingat saya makasar itu tahun 2010 sudah perekaman untuk seluruh kota makasar ya atau ada yang 2010 belum 17 tahun saya gak tahu jadi